Saudara menyikapi adanya informasi pergerakan masa ke kantor KPU dan Bawaslu, Polres Malang Kota melakukan gerakan pengimbangan dengan turut melakukan penjagaan. Total ada 4 titik yang diamankan oleh kepolisian. Personil kepolisian nampak menjaga kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang serta kantor KPU Kota Malang sejak Kamis pagi. Selain itu, dua titik lainnya juga turut dilakukan penjagaan yaitu gudang KPU dan Gorken Arok. Sebelumnya beredar informasi di media sosial bahwa hari ini akan ada pergerakan masa ke kantor KPU dan Bawaslu. Meski hal tersebut terjadi di Jakarta, namun Polres Malang Kota melakukan pengimbangan dengan tetap menjaga kantor di daerah. Kegiatan pengamanan ini untuk mengantisipasi saja. Berkaitan dengan beredarnya di media sosial, ajakan untuk masyarakat datang ke Bawaslu maupun KPUD pada tanggal 9. Di Bawaslu maupun KPU pusatnya. Sehingga kami melakukan kegiatan imbangan untuk mengantisipasi di Kota Malang sendiri. Total ada 250 personel yang diterjunkan untuk penjagaan tersebut. Pihak kepolisian berharap Kota Malang tetap kondusif pasca pemilu.